Halo guys, ketemu lagi nih di channel Republika Mahasiswa. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang 8 kekayaan ketua umum partai politik di Indonesia. Gak berasa ya sebentar lagi kita memasuki tahun 2024, dimana masuk pada tahunnya yang panas dengan perpolitikan, yang nantinya akan diadakan pemilu besar-besaran yang menentukan jabatan-jabatan politik strategis seperti presiden, gubernur, wali kota, dan beberapa jajarannya yang menentukan banget masa depan Indonesia. Nah, kalau ngomongin tentang orang yang paling berpengaruh dengan kontestasi politik di Indonesia, itu pastinya berkaitan sama ketua partai politiknya ya, seperti Ibu Megawati, Bapak Prabowo, Bapak Haritanu, dan masih banyak jajaran lainnya. Nah, kira-kira sebagai ketua partai politik itu, mereka sekaya apa sih sampai bisa mendirikan sebuah partai politik yang benar-benar bisa dikatakan cukup berkuasa dalam menentukan kontestasi politik di Indonesia. Nah, oleh karena itu, mari kita bahas 8 kekayaan ketua umum partai politik di Indonesia berdasarkan data LHKPN tahun 2021-2022. Dan coba kalian tebak, kira-kira siapa ya yang paling kaya dan tajir melintir? So, tulis di kolom komentar. Langsung kita bahas aja. Let's go! Yang pertama nih, langsung aja yang paling terkenal dari ketua partai politik Gerindra, ada Bapak Prabowo Subianto, yang ditaksir memiliki kekayaan sebanyak 2,2 triliun rupiah. Bapak Prabowo Subianto, yang merupakan pensiunan seorang tentara, saat ini beliau juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan Negara Republik Indonesia, dan juga beliau merupakan seorang pengusaha. Menurut laporan LKHPN tahun 2022, sebagian besar hata kekayaan Prabowo berasal dari surat berharga. Dan kalau kalian tahu, kekayaan Prabowo Subianto bersumber dari beberapa jajaran bisnisnya, seperti pertambangan, perkebunan, dan juga perusahaan kertas. Tuh, kalian bisa lihat sendiri, beberapa perusahaan-perusahaannya. Jadi wajar banget Pak Prabowo ini tajir melintir. Yang kedua, ada Ibu Megawati Soekarno Putri, yang merupakan cucu dari Presiden Pertama Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Beliau merupakan ketua umum Partai PDI Perjuangan. Berdasarkan dari laporan LHKPN tahun 2021, rata-rata kekayaan Ibu Megawati Soekarno Putri, itu berbentuk tanah. Sebanyak 29 unit bangunan, senilai 201 miliar. Dan ditaksir, kekayaan total Ibu Megawati Soekarno Putri ini, sebanyak 213,2 miliar rupiah. Walaupun sebagai yang memegang dominan saat ini, tapi ternyata nggak terlalu kaya ya, ketimbang jajaran ketua partai politik lainnya. Nomor 3, ada dari ketua partai Perindo, Haritanu Sudibjo. Selain sebagai ketua umum partai, beliau juga dikenal sebagai pengusaha ternama di Indonesia, dan pemilik dari MNC Group. Menurut Forbes tahun 2022, ia menempati peringkat ke-39 sebagai orang terkaya di Indonesia. Kekayaan Haritanu Sudibjo ini, ditaksir sebanyak 16,4 triliun rupiah. Beberapa bisnisnya, seperti media, yaitu MNC, Bank MNC, dan MNC Sekuritas, Property, MNC Land, Pertambangan, PT Indonesia Transport, dan Infrastruktur. Wah, keren banget ya. Nomor 4, ada Surya Palo, ketua umum dari partai Nasdem. Partai yang terkenal berisi para bisnismen-bisnismen. Pada tahun 2018, Surya Palo meraih posisi 77 dari 150 daftar orang terkaya di Indonesia versi Global Asia. Beberapa sumber kekayaan beliau, didapatkan dari beberapa bisnisnya yang menggurita. Seperti media, yaitu Metro TV, Pertambangan, PT Mineral Murni, lalu ada PT Pumarin, dan juga PT Surya Energi Raya. Lalu, Bapak Surya Palo juga punya bisnis perhotelan, dan juga catering. Total kekayaan dari Surya Palo ditaksir sekitar 8,7 triliun rupiah. Nomor 5, ada Ketua Partai Umum dari Golkar, atau Golongan Karya, yang partainya warna kuning-kuning itu lho. Nah, ketua umumnya bernama Airlangga Hartarto, yang ditaksir memiliki kekayaan sebanyak 454 miliar. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan merupakan seorang pengusaha yang sukses di Indonesia. Menurut laporan LHKPN tahun 2022, porsi terbesar dari kekayaannya berbentuk kas, dengan taksiran 335 miliar rupiah. Salah satu perusahaan yang dimilikinya adalah PT Graha Curah Niaga, yang bergerak di bidang agraria, atau perusahaan pupuk. Gimana? Kalian kenalkan partain yang satu ini? Nomor 6, ada Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, yang partainya warna biru itu lho. Nah, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono ini, merupakan anak dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang merupakan mantan Presiden Republik Indonesia. Bapak Agus Harimurti, atau biasa disebut AHY, ditaksir memiliki kekayaan sebanyak 15,2 miliar, berdasarkan LHKPN pada tahun 2016 lalu, ketika ia mendaftar sebagai calon gubernur DKI periode 2017-2022. Berdasarkan laporan LKPN, sebagian besar harta kekayaan AHY berbentuk 3 unit penah, dan bangunan senilai 6,7 miliar, serta giro dan juga kas senilai 6,9 miliar. Ya, cukup lumayan banyak lah ya kekayaannya sebagai kota, nomor 7 ada Bapak Zulkifli Hassan, Ketua Umum Partai PAN. Berdasarkan laporan LKPN, ditaksir kekayaan Bapak Zulkifli Hassan ini, sebanyak 27,7 miliar rupiah. Sejak tahun 2022 kemarin, Pak Zulkifli Hassan menjabat sebagai Menteri Perdagangan, dan berdasarkan laporan LKPN, sebagian besar harta kekayaan dari Bapak Zulkifli, berbentuk 9 unit tanah dan bangunan, senilai 12,9 miliar. Nomor 8, ada Bapak Muhammad Mardiono. Beliau merupakan Ketua Umum Partai P3, yang logonya bentuk kabah warna hijau itu lho. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan merupakan seorang pengusaha. Sebagai Ketua Umum Partai P3, ditaksir kekayaan beliau sebanyak 1,27 triliun. Wajar banget ya, karena beliau merupakan pengusaha. Menurut LHKPN tahun 2021, sebagian besar harta-nya itu berbentuk 179 tanah, dan bangunan senilai 676 miliar rupiah, dan surat berharga senilai 704 miliar rupiah. Beberapa perusahaan yang ia miliki, ternyata banyak banget loh guys. Salah satunya di sektor logistik, properti, manufaktur, dan juga keuangan. Nah, jadi itulah beberapa jajaran Ketua Umum Partai Politik di Indonesia, beserta kekayaannya. Gimana menurut kalian? Apa mereka udah cukup kaya? Dan apakah wajar seorang ketua partai itu memiliki kekayaan sebanyak itu? Nah, coba tulis tangkapan kalian di kolom komentar ya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax